Halo guys, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini gue mau bahas-bahas santai aja kali ya. Udah lama gue gak bikin video, kita bahas-bahas santai aja terkait Vivo. Jadi ini, nah gue buka dulu dah casingnya. Aduh, Vivo yang gue pake ini, nah Vivo Y93, seri Y93. Oke, jadi ini yang udah menemen-menemeni gue. Menemen-menemeni gue selama kurang lebih 3-4 bulanan. Semenjak launching ya, semenjak rilis. Ini udah nemenin gue kurang lebih 3-4 bulanan. Gue pake handphone ini sih, sebenernya bukan daily driver gue sih, tapi ini berguna banget gue buat, biasanya gue pake handphone ini untuk nge-youtube, nonton Youtube. Oke, sama nonton-nonton film, gue juga di handphone Vivo Y93 ini. Oke, kita ngobrol santai ya. Gue mau ngobrolin tentang generasi Vivo selanjutnya nih. Jadi, gimana ya? Gue gak ngerti deh. Jadi ini Vivo bentar-bentar ngeluarin handphone yang notabene-nya speka gak jauh-jauh beda dari seri sebelum-sebelumnya. Contohnya, jadi Vivo baru mengeluarkan seri S ya. Seri S1 kalau gak salah, Vivo S1 tuh. Sebenernya sih menurut gue ya, gak jauh-jauh beda sih di tentang harga 3,5 jutaan. Itu sama kayak halnya Vivo seri V, V15 ya. V15 saat ini sudah seharga 3,5 kebawah deh kalau gak salah. Ada lagi nih, Vivo seri Y, Y12, Y15, Y17 udah keluar lama. Jadi, Y12, Y15 itu generasi selanjutnya dari Vivo seri Y93, 95, 91 mungkin sih ya generasi selanjutnya. Tapi kan kalau dipikir-pikir, seri V aja seharusnya notabene-nya seri V itu harus keluar duluan. Kenapa? Jadi di seri Y duluan yang keluar. Nah, ini dia pembahasannya nih. Jadi, seharusnya kasta paling tinggi kan seri V tuh, yang masuk resmi di Indonesia ya. Kasta paling tinggi seri V, lalu dibawahnya seri Y. Nah, saat ini yang keluar justru malah seri Y duluan. Seri Y12 dan seri Y15. Mungkin itu penerus dari Y93 sama Y95 yang entahlah, gue gak tau. Yang jelas, kenapa ya? Apa sih namanya? Gue menyayangkan saja sih, kenapa mengeluarkan handphone yang notabene-nya, speknya yang gak terlalu beda-beda jauh. Soal kamera juga, seri Vivo ya bagus untuk kamera selfie-nya. Dia udah ada beauty plus. Tapi kenapa gitu? Masih ada seri yang Vivo mengeluarkan seri yang notabene-nya tuh gak beda jauh dari seri sebelumnya gitu. Tapi buat apa? Jadi yang gue tau sih, jadi seri Y15 itu kayak seri Y93 ya. Jadi Y17 kan seri di atasnya tuh. Itu menyerupai seri Y95-nya. Generasi sebelumnya Y95 berubah jadi Y17. Nah, generasi dari Y93 berubah jadi Y15. Dan Y12 generasi Vivo Y91. Ada lagi yang baru keluar, Vivo S1. Gue gak tau tuh penerusnya siapa. Atau kan dia memang mau menghapuskan brand seri Y diganti seri S. Aku gak ngerti dah. Pokoknya menurut gue tuh suatu apa ya, yang gak relevan gitu. Maksudnya, mengeluarkan produk, tapi ya speknya beda jauh. Kualitas juga, ya tau lah seri. Khususnya Y15 Vivo kan buat main game sih bisa. Cuman kan gak terlalu excited banget. Gak kayak merek-merek di sebelah gitu. Ini kualitas foto selfie nih, Vivo itu sangat diunggulkan sekali menurut gue. Dan kalau kalian mau tau, jadi Vivo Y93 yang saat ini gue pake ini, ini seri Y33 ya. Ini tuh udah update paling barunya tuh yang perusahaan gue upload tuh 2 hari yang lalu tuh kalau misalnya gue upload pembaruan sistemnya tuh di versi 1.10.2 nih. Kalau kalian mau liat videonya, scroll aja ke bawah. Jadi Vivo tuh menurut gue, ini yang menghidupkan channelnya gue juga sih. Gue banyak belajar tutorial tentang ganti-ganti tema, banyak belajar tentang ganti-ganti font, sama... Ya, ini tuh seri Vivo sebelumnya gue kalau subscriber lama gue kan gue pertama kali pake Vivo, seri Vivo V9. Nah, gue downgrade ke seri Y93. Jauh banget tuh downgrade dari seri V ke seri Y. Karena memang handphone Vivo bukan jadi daily driver gue lagi. Tapi kalau untuk nonton, ini jadi daily driver gue. Daily driver gue tuh 117 ya. Kalau bagi kalian subscriber lama gue pasti udah pada tau. Nah, kesimpulannya di video gue kali ini, Vivo tuh ngeluarin stuck gitu. Maksud gue stuck, datar, gak menanjak, gak menurun, cuman berubah-berubah. Untuk judul nama handphone seri-serinya handphonenya tuh cuman dirubah-rubah aja. Sebenernya kualitasnya gak jauh beda. Nah, jadi bagi kalian yang mau beli handphone Vivo, seri yang terbaru ini Y15, Y12, atau S1, dipertimbangkan lagi dah. Saran gue sih, jangan keburu-buru amat untuk memilih handphone. Jadi seri-seri Vivo sebelumnya juga masih oke kok dipake buat kamera, nonton. Apalagi layarnya juga sama-sama kayak begini. Ada not-notcing begini apa namanya nih, air drop-air drop begini. Sama, di seri yang baru juga ada. Gak jauh beda, jadi bahan juga masih sama-sama plastik. Ya, kesimpulannya ya, jangan buru-buru aja untuk beli seri handphone Vivo terbaru gitu. Ada, Vivo, Vivo. Yaudah lah, daripada gue pusing, gue ngantuk. Sampai disini dulu aja video gue kali ini ya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Walaupun video gak jelas kayak gini. Yang penting gue bikin konten. Oke, gue gak pamit. Bye.